Untuk menentukan tanggal 1 Ramadhan, salah satunya digunakan metode Rukyatul Hilal yang merujuk pada posisi bulan terhadap bumil. Lalu bagaimana metode Rukyatul Hilal dilakukan dalam menentukan awal bulan baru hijriyah? Selengkapnya akan disampaikan rekan saya, Wahyu Wiwoho. Silahkan, Wahyu. Baik, dan juga Zakiya Arfan, Rukyatul Hilal itu diambil dari bahasa Arab yang artinya melihat bulan, tepatnya melihat bulan sabit. Saya ingin menjelaskan sedikit, memberi gambaran singkat bagaimana proses untuk melihat hilal yang nanti sore ini akan dilakukan, akan diamati dan juga akan dibawa ke sidang isbat yang dipimpin oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin. Ini gambaran karena memang lokasi yang paling tepat untuk melihat bulan sabit adalah di tepi pantai karena memang tidak terhambat atau terharang ada pepohonan atau mungkin bangunan atau gedung-gedung bertingkat sehingga garis horizon itu terlihat dengan jelas. Kinerjanya adalah menggunakan teleskop, kita lihat ini grafis gambar yang bisa bergerak. Ada dua syarat paling tidak yang bisa diambil untuk menentukan apakah hilal sudah terlihat atau belum. Ini ada sudut elongasi atau jarak antara matahari dan bulan. Ini persis kurang lebih mirip dengan gerhana. Begitu karena memang jaraknya harus dilihat sejajar sehingga ketika ada pergerakan elongasi jarak yang tidak kurang dari 3 derajat atau kalau menurut lembaga penelitian antariksa Indonesia 8 adalah 6,4 derajat itu minimal. Kalau sudah mencapai titik derajat yang disepakati artinya sudah bisa terlihat hilal. Dengan syarat kedua yaitu tinggi hilal yang tidak kurang dari 2 derajat. Kalau kita lihat ada ketinggian, ini adalah ketinggian pergerakan dari bulan dan juga matahari yang diambil dari sudut horizon atau garis pantai. Itu yang nanti akan diambil oleh ada 34 provinsi di tanah air yang melakukan pemantauan hilal. Ada sekitar 110 titik yang nanti akan dilihat dan dibawa ke sidang isbat. Syarat yang cukup simple sebenarnya karena memang bisa dilihat kasat mata sebenarnya. Tetapi kita tahu dari hadis Rasulullah juga pernah menyatakan memang kalau tidak terlihat itu nanti bisa digenapkan alat dengan hizab sampai nanti bertemu dengan hilal lagi. Artinya hilal pertama untuk menentukan satu ramadhan dan kemudian hilal yang kedua nanti untuk satu syawal penunduannya. Kita akan lihat bagaimana nanti hasilnya apakah memang hilal sudah terlihat. Sore nanti yang hanya diambil bisa 3 atau 4 titik saja juga sudah cukup di wilayah Indonesia Timur. Mungkin kita bisa tahu lebih dini nanti apakah memang satu ramadhan 1440 hijriah sudah bisa dimulai pada 6 Mei 2019 hari Senin besok. Kembali ke Anda Zaki Arfan. Terima kasih.